Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Sehingga dengan rahmatnya dan karuneanya Kita dapat mengikuti kegiatan MPLS Atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA Islam Secang Tahun Pelajaran 2021-2022 Dalam tiga hari ini kita akan mengikuti serangkaian kegiatan Di MPLS SMA Islam Secang secara daring atau online Sehingga kita tidak dengan langsung tatap muka Dan melakukan kontak fisik Tetapi hal tersebut Semoga kita tetap menerima manfaat Baik untuk saya pribadi dan kalian semua Amin Di masa pandemi yang masih menjangkit khususnya di Indonesia ini Marilah kita bersama-sama saling menjaga kesehatan diri kita Baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat Sehingga kita dapat menjaga diri kita pribadi dan juga lingkungan sekitar kita Sehingga saya harapkan dimanapun kalian berada Tetap patuhi protokol kesehatan Jangan lupa memakai masker Dan mengikuti 6M Kemudian yang kedua Saya ucapkan selamat datang di SMA Islam Secang Bagi anak-anakku yang dari SMP atau NTS tahun kemarin Sehingga tahun sekarang dapat memasuki jenjang yang baru Yaitu SMA Selamat datang sekali lagi di SMA Islam Secang Semoga kedepannya kita bisa belajar dan juga bertumbuh bersama menjadi pribadi yang lebih baik Amin Kemudian Kali ini Di jam ini Kita telah memasuki sesi ketiga Dalam serangkaian acara Hari pertama MPLS Yang mana Materi yang akan saya bawakan Yaitu mengenai pengenalan kurikulum SMA Islam Secang Kata pepatah Tak kenal maka tak sayang Maka izinkan saya memperkenalkan diri saya Di slide Yang saya tampilkan tersebut Sudah ada tertera Nama saya Jadi nama saya dia Adil Saputri Saya adalah salah satu guru Mata pelajaran di SMA Islam Secang Yang nantinya kalian juga insya Allah akan bertemu dengan saya Sehingga kita bisa belajar bersama Kemudian selanjutnya adalah Jangan lupa bagi yang memiliki Instagram Silahkan follow akun Instagram official SMA Islam Secang Dan itu sudah tertera di slide Yaitu At SMA Islam Underscore SCG Nah materi kali ini yang akan saya bawakan adalah tentang pengenalan kurikulum SMA Islam Secang Marilah kita mulai Yang pertama Yang pertama Apa sih sebenarnya kurikulum itu Mungkin dari kalian Sempat sedikit ada pertanyaan Sebenarnya apa sih selama kalian sekolah Kalian tuh selalu dikasih Oh ini kurikulum yang akan dipakai Oh ini kurikulum yang baru dan lain sebagainya Tetapi jauh dilubuk hati kalian mungkin Apa sih kurikulum itu kan seperti itu ya Jadi kurikulum itu layaknya Ketika kita mau melakukan sesuatu Kita pasti memiliki rencana Planning Tujuan Sehingga kita itu memiliki tujuan yang jelas Bagaimana sih secara mencapai tujuan tersebut Nah kurikulum itu sederhananya seperti itu Kemudian SMA Islam Secang sendiri Menggunakan kurikulum 2013 Yang mana sesuai dengan perundangan yang berlaku Sehingga SMA Islam Secang Dari KBM dan juga Ekstra kulikuler maupun kegiatan yang lainnya Menekankan pada nilai-nilai yang ada di kurikulum 2013 Dan kurikulum 2013 ini berlaku dari mulai kelas 10, 11, dan juga 12 Di semua peminatan Jadi peminatan yang ada di SMA Islam Secang itu meliputi dua peminatan Yaitu peminatan MIPA dan juga IPS Berbeda dengan kurikulum sebelumnya Jika di kurikulum sebelumnya kan Anak dari Peminatan MIPA Tidak memungkinkan untuk belajar Apa aja sih yang dibelajari oleh anak IPS Seperti itu ya Tetapi kalau di kurikulum 2013 ini Yang keren Yang keren Jadi yang kerennya di 2013 Kurikulum 2013 Itu bahwa bisa misalnya kalian itu mengambil Peminatan MIPA Tapi nanti ada yang namanya mata pelajaran lintas minat Nah sehingga di lintas minat tersebut Kalian memungkinkan kalian untuk belajar Mata pelajaran yang ada di peminatan IPS Begitu pula Sebaliknya seperti itu ya Jadi ini pengenalan awalnya Kurikulum yang berlaku di SMA Islam Secang Kemudian selanjutnya Terkait dengan kurikulum pastinya Yang paling penting Tidak kalah pentingnya adalah KKM KKM itu apa sih? KKM itu adalah Kriteria ketuntasan minimal Itu biasanya Batas minimal yang Harus kamu Dapatkan Di setiap mata pelajaran Jadi Di SMA Islam Secang itu KKMnya adalah KKM sekolah Nah KKMnya berapa sih? Seperti itu ya KKMnya adalah 68 Nah karena KKM sekolah Artinya di setiap mata pelajaran itu memiliki KKM yang sama Yaitu 68 Jadi itu Batas minimal kalian Di nilai rapot Baik Nilai Pada nilai semesteran Ataupun PTS Ulangan harian dan lain sebagainya Itu Kalau di bawah 68 Artinya kalian belum Tuntas Seperti itu ya Kemudian proses pembelajarannya Karena 2013 Kurikulumnya Itu menggunakan pendekatan Scientific Atau ilmiah Nah scientific itu yang seperti apa sih? Jadi scientific itu Tidak melulu kalian itu Belajar teori 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 Baca buku Baca teori Oh pengertian ini itu apa sih? Seperti itu Tetapi juga Memungkinkan kalian Untuk mendapat media pembelajaran Yang sesuai dengan Kebutuhan abad Abad 21 Nah abad 21 itu Biasanya identik dengan Penggunaan Teknologi Jadi kan Saya rasa kalian Hampir semua Siswa Di SMA Islam Secang Khususnya Itu Sangat tidak Kalian itu Pasti Sudah memiliki Smartphone ya Kalau jaman dulu HPnya masih Nah kalian Biasanya sudah Memakai smartphone itu Sudah sangat umum Bagi kalian Di abad 21 ini Perkembangan Iptek itu Sangat-sangat maju Dan salah satunya Melalui yang paling Dekat dengan Kehidupan Siswa Itu biasanya adalah Smartphone Jadi itu Dengan fiturnya yang Sangat-sangat banyak Ada word Ada Youtube Dan lain sebagainya Di SMA Islam Secang Nantinya kalau kalian Belajar itu Sumber belajarnya Nah itu Tidak hanya Belajaran Ataupun sumber Relevan lainnya Seperti Koran Majalah Itu kan Cetak ya Tetapi juga Digital Atau misalnya E-book Ataupun Dari Website-website Yang Lain Seperti Misalnya Kelas pintar Dan lain sebagainya Kemudian Nanti juga Di Pembelajarannya Di SMA Islam Secang Itu juga Tidak melulu Seperti Pembelajaran Tradisional Jadi kita Menekankan Bahwa Kemajuan Iptek itu Harus digunakan Di Pembelajaran Seperti itu Ya anak-anak Kemudian Selanjutnya Terkait dengan Penilaian Tadi kan sudah KKM ya KKMnya 68 Jangan sampai Lupa Mungkin kalian Bertanya-tanya Kok Sedikit sekali Sih 68 Tetapi Jangan salah 68 Itu Biasanya Di Banyak Juga Dari kalian Yang masih Sulit Untuk mencapai Hal tersebut Karena Biasanya Motivasi Belajarnya Kurang Atau Biasanya lagi Kalian Kurang Bisa Merangkul Atau Berbicara Dengan Bapak Ibu Guru Jadi kan Bapak Ibu Guru Itu Orang tua Kedua Kalian Di Sekolah Sehingga Saya harapkan Seandainya Kalian Memiliki Entah Itu Keterbatasan Entah Itu Permasalahan Dalam Belajar Tolong Bicaralah Kepada Kami Sehingga Kami Bisa Membantu Kalian Belajar Dan Juga Tadi Bertumbuh Seperti Itu Kemudian Penilaian Kurikulum 2013 Itu Meliputi Apa Aja Jadi Ini Biasanya Nanti Kalau Terlihatnya Di Rapot Ketika Kalian Penerimaan Rapot Itu Ada Tiga Nilai Yang Tertera Disitu Yang Pertama Adalah Sikap Nah Penilaian Sikap Seperti Apa Biasanya Penilaian Sikap Itu Ditujukan Untuk Mengetahui Capaian Dan Membina Berlaku Serta Pekerti Peserta Didik Jadi Nanti Tingkah Laku Kalian Selama Di Sekolah Itu Biasanya Akan Dinilai Oleh Bapak Ibu Guru Maupun Wali Kelas Karena Kan Tujuan Kalian Belajar Tujuan Kita Mengenang Pendidikan Itu Tentunya Menjadi Manusia Yang Lebih Baik Jadi Sikap Itu Sangat Penting Adep Biasanya Kalau Di Islam Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Adalah Pengetahuan Nilai Pengetahuan Saya Rasa Sudah Paham Sekali Kalau Pengetahuan Itu Jadi Pengetahuan Itu Biasanya Untuk Mengetahui Ketuntasan Belajar Kalian Itu Seperti Apa Biasanya Pakai Tiga Cara Untuk Mengetahui Hal Tersebut Seperti Tertulis Tertulis Itu Ada Dua Macam Pilihan Ganda Dan Juga Urean Ini Sangat Sudah Kenal Banget Ya Kalau Misalnya Di Penilaian Harian Atau Ulangan Harian Misalnya Itu Seringkali Menggunakan Penilaian Tertulis Secara Urean Jadi Kayak Misalnya Sebutkan Pengertian Dari Blablabla Seperti Itu Masuknya Ke Urean Atau Ada Yang Pilihan Ganda Dan Urean Seperti Misalnya PTS Penilaian Tengah Semester Ataupun PAS Dan PAT Penilaian Akhir Sekolah Atau Penilaian Akhir Semester Ataupun Penilaian Akhir Tahun Itu Biasanya Meliputi Penilaian Pilihan Ganda Dan Juga Urean Pilihan Ganda Tau Ya Ada A B C D E Berbeda Dengan SMP Kalau SMA Itu Kalian Ada Lima Pilihan Ganda Jadi A Sampai E Kalau SMP A Sampai D Jadi Kalau SMA Itu Lebih Banyak Pilihannya Kemudian Tes Lisan Tes Lisan Juga Bisa Ada Beberapa Bapak Ibu Buru Yang Menilai Pengetahuan Kalian Ketutasan Belajar Kalian Dengan Cara Tes Lisan Jadi Langsung Bicara Seperti Itu Kemudian Yang Terakhir Adalah Penugasan Nah Ini Penugasan Biasanya Ketika Jadi Selama Pandemi Ini Banyak Dari Bapak Ibu Buru Memakai Teknik Penugasan Ini Untuk Mengetahui Ketuntasan Belajar Kalian Masing-masing Sehingga Tau Ini Harus Remidi Atau Ini Anak Harus Pengayaan Dan Sebagainya Kemudian Yang Terakhir Adalah Nilai Keterampilan Jadi Nilai Keterampilan Itu Apa Nilai Keterampilan Lebih Ke Praktiknya Ketika Pengetahuan Teori Keterampilan Lebih Mendemonstrasikan Suatu Kompetensi Sehingga Tahu Oh Ini Teori A Itu Bisa Diaplikasikan Atau Diimplementasikan Atau Diterapkan Melalui Ada Satu Praktik Proyek Product Dan Juga Portfolio Nah Ini Berbeda Dengan Praktik Proyek Dan Product Kalau Portfolio Itu Biasanya Meliputi Beberapa Penugasan Beberapa Capeian Tugas Kalian Dikumpulkan Jadi Satu Kemudian Akhirnya Menjadi Nilai Portfolio Seperti Itu Jadi Ada Tiga Intinya Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Jadi Jangan Jangan Melulu Oh Saya Harus Tuntas Di Pengetahuannya Tetapi Sikapnya Misalnya Sama Guru Tidak Hormat Dan Sebagainya Itu Bisa Minus Sehingga Kalau Kalian Nilai Sikapnya C Bahkan D Itu Kemungkinan Besar Ya Sudah Pasti Kalian Tidak Akan Naik Kelas Seperti Itu Ya Kemudian Yang Kedua Terkait dengan Kriteria Ketuntasan Minimal Atau KKM Yang Sudah Kita Bicarakan Di Awal Nah Silahkan Di KKM Tahun Pelajaran 2021 2022 Di Semua Kelas Dan Semua Mata Pelajaran Baik Nilai Pengetahuan Dan Keterampilan Itu Adalah 68 Nah Perlu Diingat Nilai Sikap Itu Berupa Deskriptif Sehingga Nilainya Hanya A B C Seperti Itu Tidak Ada Nilai 68 Atau 70 Itu Tidak Ada Jadi Nilainya Kalau Sikap Itu Meliputi Deskriptif Nilainya Jadi Deskripsi Kalau Nilai Pengetahuan Keterampilan Itu Meliputi Nilai Ada Nilainya Kemudian Ada Deskripsinya Jadi Itu Yang Di Kurikulum 2013 Itu Mata Pelajarannya Ada Tiga Kelompok Ada A B Dan B Yang pertama Kelompok A Itu A Dan B Itu Umum Sehingga Meskipun Kalian Peminatan MIPA Maupun IPS Itu Sama-sama Dapat Mendapatkan Mata Pelajaran Di Kelompok Umum Ini Dari PAI Sampai Mulog Nah Ini Mulognya Wajib Semua Sehingga Tidak Bisa Memilih Oh Saya Tidak Suka Misalnya Saya Tidak Suka Bahasa Indonesia Jadi Saya Tidak Mau Mengikuti Itu Tidak Boleh Ya Karena Wajib Seperti Itu Kemudian Yang Yang Peminatan Peminatan Ini Peminatan Ini Ada Dua Macam Kan Tadi Di SMA Islam Itu Ada Peminatan MIPA Dan IPS Peminatan 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 Dan IPS Itu Berbeda Jadi Kalau Peminatan MIPA Peminatan MIPA Itu Meliputi Sama-sama Empat Tapi Mata Pelajarannya Beda Jadi Kalau Peminatan MIPA Itu Ada Matematika Biologi Fisika Dan Juga Kimia Nah Matematika Ini Kalau Anak IPA Berarti Dapatnya Dua Kali Karena Tadi Ada Di Umum Mari Kita Lihat Di Umum Juga Ada Matematika Nah Kalau Yang Di Peminatan Ini Adalah Matematika Peminatan Nah Seperti Apa Bedanya Nanti Kalian Akan Tahu Ketika Pembelajaran Berlangsung Kemudian Kalau Peminatan IPS Ini Sama Halnya Seperti Anak MIPA Tadi Di MIPA Matematikanya Dapat Dua Kali Kalau Di IPS Kan Ada Geografi Sejarah Sosiologi Dan Juga Ekonomi Nah Anak IPS Juga Belajar Sejarahnya Itu Dua Kali Nah Tadi Kita Lihat Ada Sejarah Indonesia Di Kelompok Umum Dan Juga Sejarah Peminatan Di Kelompok Peminatan IPS Seperti Itu Dan Juga Lagi-lagi KKM Sama 68 Kemudian Yang Terakhir Adalah Lintas Minat Seperti Yang Tadi Saya Bicarakan Di Depan Ketika Kalau 2013 Kurikulum 2013 Itu Memungkinkan Mata Pelajaran Lintas Minat Atau Pendalaman Minat Artinya Anak NIPA Itu Bisa Belajar Mata Pelajaran Yang Harusnya Ada Di Peminatan IPS Nah Seperti Yang Kalian Lihat Di Slide Itu Ada Bahasa Dan Sastra Inggris Itu Peminatan Yang Baik NIPA Maupun IPS Dapat Semua Kemudian Kalau Ekonomi Itu Anak Kan Ekonomi Itu Pelajaran Peminatan IPS Tetapi Dilintas Minat Oh Ternyata Anak IPA Pun Dapat Ekonomi Kemudian Dilintas Minat Yang IPS Juga Ternyata Anak IPS Itu Bisa Dan Boleh Belajar Kimia Yang Mana Kimia Adalah Harusnya Dia Kan Masuknya Di Peminatan MIPA Ya Tadi Kalau Yang Di Peminatan Pengetahuan Dan Keterampilan Nah Kemudian Seperti yang Tadi Saya Bilang Jit Awal Kalau Penilaian Pengetahuan Dan Juga Keterampilan Itu Ada Nilai Dan Juga Predikat Jadi Ini Adalah Tabel Interval Nilai Yang Nantinya Akan Muncul Di Rapot Jadi Misalnya Kalau Kalian Itu Nilainya Misalnya Bahasa Indonesia Kalian Mendapatkan Nilai 68 Kan Artinya Itu Adalah Batas KKM Pas Banget Di KKM Jadi Ternyata Predikatnya Masih C Sampai 77 Sedangkan Sedangkan Kalau Misalnya Kalian Dapat Nilai 88 Itu Nanti Predikatnya Ternyata Sudah A Seperti Itu Jadi Nanti Ketika Kalian Nerima Rapot Silahkan Dicermati Lagi Sehingga Nanti Di semester Selanjutnya Atau Di kelas Selanjutnya Bisa Diperbaiki Untuk Mata Pelajaran Mata Pelajaran Yang Ternyata Masih Kurang Memuaskan Seperti Itu Bisa Dikoordinasikan Juga Dengan Bantuan Bapak Ibu Guru Misalnya Di Pelajaran Matematika Saya Kurang Mengerti Materi Yang Ini Silahkan Bisa Menghubungi Guru Yang Bersangkutan Seperti Itu Kemudian KBM Masa Pandemi Atau Kegiatan Belajar Mengajar Di Masa Pandemi Jadi Anak Anak Sayangnya Di Tahun Pelajaran Ini Pun Masih Kita Masih Mengalami Masa-masa Pandemi Akibat Virus COVID-19 Yang Ternyata Semakin Mengganas Mungkin Kalian Bisa Update Informasi Perbarui Perbarui Informasi Kalian Melalui Berbagai Sumber Berita Baik Online Ataupun Offline Itu Terkait Dengan Seperti Apa Kondisi Indonesia Di Masa Sekarang Ini Bahkan Kita Sampai Tanggal 20 Juli Itu Masih Ada PPKM Darurat Artinya Banyak Sekali Kegiatan Yang Dibatasi Sehingga Pergerakan Manusia Baik Anak Sekolahan Ataupun Yang Lainnya Itu Dibatasi Jadi Gerakan Di Rumah Saja Sehingga Kalian Di Kegiatan MPLS Ini Pun Tidak Boleh Tidak Diperkenankan Untuk Offline Atau Tatap Muka Sehingga Kalian Mengikutinya Secara Online Atau Daring Seperti Itu Seperti Apa Kalau Di SMA Islam KBM Ketika Masa Pandemi Jadi Kami Di SMA Islam Itu Ada Dua Cara Yaitu Daring Atau Online Dan Juga Offline Atau Luring Ini Semoga Offline Pembelajaran Luring Tatap Muka Bisa Segera Kita Mulai Dan Pandemi Segera Berakhir Amin Nah Karena Pandemi Masih Berlangsung Kemungkinan Kita Akan Melakukan Secara Campuran Jadi Blended Learning Namanya Itu Secara Daring Maupun Luring Itu Kalau Daring Seperti Apa Biasanya Kami Di WA Group Jadi Kalian Bagi Kalian Semua Yang Punya WA Silahkan Bergabung Di Grup Kelas Yang Seharusnya Kalau Seandainya Misalnya Kalian Ganti Nomor Ataupun Ganti Handphone Misalnya Ada Kendala Apapun Silahkan Hubungi Guru Atau Wali Kelas Dan Jangan Live Group Selama KBM Berlangsung Karena Kalian Masih Menjadi Siswa SMA Selam Secang Tidak Boleh Live Group Jadi Penggunaan WA Group Ini Seperti Apa Biasanya Kami Akan Mengirim Berbagai Materi Berbagai Tugas Melalui WA Group Yang Juga Kami Sebagian Dari Kami Guru Menggunakan Google Form Google Form Itu Apa Google Form Itu Adalah Fitur Di Google Saya Rasa Di Handphone Kalian Di Smartphone Kalian Pasti Sudah Punya Google Jadi Disitu Ada Google Form Itu Biasanya Digunakan Untuk Absent Dan Untuk Ulangan Seperti Itu Ataupun Untuk Membagikan Materi Bisa Memakai Google Dan Juga Website Website Yang Relevant Yang Berkaitan Dengan Materi Pembelajaran Nah Google Form Ini Juga Makanya Jangan Sampai Lupa Untuk Mengisi Presensi Kehadiran Kalian Selama MPLS Ini Juga Itu Juga Melalui Google Form Untuk Yang Belum Paham Bisa Menghubungi Bapak Ibu Guru Di Group Sudah Ada Dan Juga Selain Google Form Ada Admodo Admodo Itu Nama Aplikasi Admodo Sudah Hampir Dua Tahun Ini Kita Menggunakan Admodo Untuk Keperluan Apa Untuk Keperluan Ujian Ujian Dan Tes Seperti Misalnya TAS Atau Penilaian Akhir Semester PAT PAT Penilaian Akhir Tahun Dan Juga Ujian Sekolah Untuk Kakak Kelas 12 Itu Memakai Admodo Terus Untuk Offline Luring Buk Gimana Caranya Kalau Saya Itu Wanya Error Atau Misalnya Buk Saya Handphone Saya Itu Error Buk Jadi Tidak Bisa Memakai WA Nah Jangan Khawatir Ya Nakan Aku Kalian Cukup Datang Ke Sekolah Misalnya Punya Kendala Apapun Itu Silahkan Datang Ke Sekolah Kalau Seandainya Tidak Bisa Menghubungi Bapak Ibu Buru Melalui WA Dan Sebagainya Silahkan Datang Ke Sekolah Karena Setiap Hari Pasti Ada Bapak Ibu Yang Menunggu Di Sekolah Dan Jangan Lupa Memakai Masker Itu Kami Akan Memberikan Kalian Modul Untuk Materinya Bisa Kalian Bawa Pulang Karena Tadi Kita Bisa Campuran Antara Daring Dan Luring Karena Tidak Semua Siswa Itu Bisa Dan Mampu Menggunakan WA Kadang Ada Yang HP Error Ada Yang HP Hilang Ataupun Tidak Punya HP Seperti Itu Kemudian Pengumpulan Tugasnya Seperti Apa Pengumpulan Tugasnya Kalau Daring Menyesuaikan Bapak Atau Ibu Guru Sesuai Mata Pelajarannya Jadi Ada Tadi Seperti Yang Saya Bilang Ada Yang Memakai Google Form Ada Yang Memakai Admodo Atau Misalnya Ditulis Kemudian Difoto Dikirimkan Itu Silahkan Diikuti Dengan Baik Dan Penuh Tanggung Jawab Kemudian Kalau Tugas Luring Tadi Ada Teman Atau Siswa Yang Misalnya Handphone Rusak Kemudian Dia Datang Kesekolah Kemudian Menyampaikan Bapak Error Dan Lain Sebagainya Sehingga Tidak Bisa Mengikuti Pembelajaran Daring Silahkan Nanti Kita Kasih Modul Nah Itu Pengumpulan Tugasnya Dalam Jangka Waktu Satu Minggu Sekali Harus Dikumpulkan Seperti Itu Ya Nah Ini Masuk Ke Yang Terakhir Di Sesi Tiga Ini Jadi Seperti Apa Pendidikan Yang Baik Tadi Kan Kalian Itu Mengenang Pendidikan Itu Tentunya Untuk Mendapat Apa Wawasan Jadi Di Sekolah Itu Kalian Akan Diberi Wawasan Wawasan Banyak Hal Artinya Mendapat Pengetahuan Seperti Itu Kemudian Ketika Sudah Mendapat Pengetahuan Sudah Mendapat Wawasan Yang Luas Kita Sama Sama Melalui Pimbingan Bapak Ibu Buruh Diharapkan Akan Membawa Sebuah Perubahan Yang Apa sih Yang Baik Sehingga Ketika Kalian Punya Wawasan Yang Luas Kita Bisa Sama-sama Introveksi Introveksi Diri Oh Yang Kurang Itu Apa Dari Diri Saya Sehingga Bisa Menjadi Manusia Yang Lebih Baik Lagi Kemudian Selanjutnya Adalah Perubahan Perilaku Perubahannya Berarti Perilaku Yang Tadinya Misalnya Di SMP Ketika Di SMP Masih Malas Kemudian Di SMA Dengan Bantuan Dan Bimbingan Bapak Ibu Buruh Itu Melalui Pengetahuan Yang Mumpuni Pengetahuan Yang Didapat Di SMA Akhirnya Kamu Bisa Melakukan Introveksi Diri Sehingga Mengarahkan Pada Perubahan Perilaku Menjadi Yang Lebih Baik Nah Pendidikan Itu Gunanya Buat Apa Sebenarnya Ya Biar Kamu Menjadi Manusia Yang Apa Manusia Yang Berpendidikan Nah Manusia Yang Berpendidikan Itu Seperti Apa Sih Nah Memanusiakan Manusia Jadi Manusia Yang Berpendidikan Itu Bisa Memanusiakan Manusia Ini Apa Maksudnya Jadi Memanusiakan Manusia Itu Misalnya Bagaimana Caranya Memperlakukan Orang Yang Lebih Tua Misalnya Atau Memperlakukan Teman Sebaya Misalnya Itu Kalian Dapatkan Ketika Kalian Itu Mau Belajar Baik Di Sekolah Maupun Di Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat Sehingga Nantinya Kamu Menjadi Manusia Yang Berpendidikan Tadi Memanusiakan Manusia Dengan Baik Tidak Egois Kemudian Tidak Mementingkan Diri Sendiri Seperti Itu Harapannya Sehingga Semoga Kita Semua Bisa Belajar Dan Bertumbuh Menjadi Manusia Lebih Baik Di SMA Islam Seperti Itu Nah Ini Adalah Akhir Dari Sesi Terakhir Hari Ini Hari Pertama MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Semoga Pengenalan Kurikulum Yang Saya Sampaikan Materi Yang Saya Sampaikan Dapat Memberi Dampak Dan Juga Manfaat Yang Baik Untuk Saya Pribadi Dan Kita Semua Amin Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Salah Kata Dan Saya Ucapkan Selamat Datang Sekali Lagi Kepada Para Siswa Baru SMA Islam Secang Semoga Di SMA Islam Secang Kita Semua Bisa Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Amin Amin Yorbal Alamin Sekian Dari Saya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima